Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, digugat ganti rugi 5.246 triliun rupiah oleh Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PNJAKPUS, bakal menggelar sidang perdana gugatan tersebut pada Selasa, 8 Oktober 2024. Berdasarkan informasi di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, PNJAKPUS sidang bakal dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yakni dengan agenda pemeriksaan legal standing dari para pihak. Dikonfirmasi secara terpisah, Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Adjo mengatakan akan bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Kemudian dalam gugatan itu yakni Hakim Suparman Yompa. Sedangkan untuk hakim anggota yakni Hakim Ariusman. Diberitakan sebelumnya, Rizik Sihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke PNJAKPUSAT. Gugatan itu dilayangkan melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan, TAMAK. Gugatan ini diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012 hingga 2024. Gugatan terdaftar pada tanggal 30 September 2024. Menurut penggugat, Jokowi sejak menjadi cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai Presiden, telah melakulan rangkaian kebohongan. Selain itu, kata-kata bohong tersebutlah yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan, dan kegagalan yang terjadi. Menurut Habib Rizik, lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan. Menurut penggugat, bila kebohongan dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia.